Sidang kasus kematian Dante, putra aktris Tamara Tiasmara masih berjalan di pengadilan negeri Jakarta Timur. Adapun Senin, tanggal 2 September tahun 2024, pihak Yuda Arfandi menghadirkan 5 orang saksi untuk meringankan hukumannya. Mantan asisten rumah tangga, Art Yuda Arfandi, Ahmad menyebut bahwa kondisi Dante memang sempat terlihat lemas. Kalau menurut saya Dante agak lemas, tapi senang, kata Ahmad saat sidang. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa Tamara memang menyitipkan Dante sebelum renang kepada Yuda. Saat itu, Tamara mengantar Dante ke rumah Yuda Arfandi bersama 2 temannya, Farhan dan Karen. Ibu Tamara sama korban masuk ke dalam rumah, bawa tas saat datang ke rumah. Baju ganti korban, Tamara bilang, ini baju ganti Dante, jelas Ahmad. Saat mengantar Dante, Yuda tidak berada di dalam rumah karena tengah pergi ke pet shop. 30 menit setelahnya, Yuda dan anaknya tiba. Yuda juga disebut sempat memberi makan anaknya dan Dante. Melihat, Yuda memberi makan anaknya dan Dante. Lautnya, ikan, ayam. Ada sayur-sayuran, kata Ahmad. Lebih lanjut, Ahmad menyebut bahwa pada hari kejadian, Yuda sempat pulang ke rumah sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, Yuda kembali pergi ke luar. Pergi, lagi Yuda. Saya tidak tahu kemana. Pungkas Ahmad. Ada pun Ahmad mengetahui kabar Dante meninggal dunia dari rekannya. Diberitakan sebelumnya, Dante meninggal dunia pada tanggal 27 Januari tahun 2024 di kolong renang daerah Duren, Sabit, Jakarta, Timur. Polisi menyebut bahwa Yuda menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali di dalam kolam sedalam 1,5 meter. Namun, Yuda mengaku melakukan hal tersebut untuk pelatihan pernafasan. Yuda Arfandi dijerat dengan Pasal 80, Pasal 340 KUHP dan atau Pasal 338 KUHP dan atau Pasal 359 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!